Keinformasi lainnya, dua komisioner Komisi Yudisial memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Sarpin menganggap keduanya telah mencemarkan nama baiknya melalui media masa terkait putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Didampingi kuasa hukumnya, Suparman dan Taufiku Rahman datang memenuhi panggilan penyidik. Komisi Yudisial ingin memberikan beberapa klarifikasi yaitu terkait surat permintaan pemeriksaan empat saksi ahli termasuk Dewan Pers yang tidak direspon oleh Mabes Polri. Para saksi ahli menyatakan bahwa kasus ini merupakan sengketa pers bukan tindak pidana. Kuasa hukum komisioner Komisi Yudisial juga meminta Mabes Polri menggelar sidang perkara untuk mendudukan perkara secara lebih baik. Ada pun agenda pemanggilan kedua tersangka hari ini adalah untuk mengklarifikasi surat yang sebelumnya telah dilayangkan tersangka untuk dijadikan bahan pertimbangan. Pertama, kami pernah melayangkan surat agar empat orang saksi ahli itu diperiksa juga. Tapi ternyata kan sampai sekarang tidak ada respon. Kemudian ada surat juga dari Dewan Pers bahwa perkara ini tidak ada usur pidanaannya. Ini adalah sengketa pers. Kemudian yang ketiga, kami minta gelar perkara. Karena itu mendudukan persoalan secara lebih baik. Dan itu diatur dalam peraturan Kapolri. Jadi suatu hal yang normal. Nah yang lain, menurut saya penting juga dipertimbangkan. Dipergunakan undang-undang pokok pers. Karena ini kan masalah pemberitaan media nih. Dan sudah ada sanggahan dari Rekmer Dekamat Komendis. Nah itu, jadi semua nih.